Kuala Lumpur Arief Aiman Hanapi adalah anugerah Allah buat bola sepak Malaysia. Demikian pandangan jurulatih muda sedang meningkat naik Sulaiman Husin yang mengakui terpegun dengan aksi menakjubkan pemain sayap Jordar Takzim ketika mencetak gol keempat dalam aksi Liga Juara-Juara Asia menentang BJ Petum United. Jelas Sulaiman yang juga bekas jurulatih Kuching City, gol hasil gerakan solo dari tengah padang sejauh 70 meter itu dianggap luar biasa dan boleh dicalonkan ke anugerah Puskas FIFA tahun depan. Gol dijaringkan Arief Aiman bagi saya adalah kekuatan dan kelajuan sehingga mampu mengatasi pertahanan serta ketenangan untuk meletakkan bola ke dalam gawang. Bagi saya ia antara gol terbaik tahun ini dan boleh dicalonkan sebagai salah satu gol terbaik Puskas bagi 2023 katanya. Dalam aksi di Stadium Sultan Ibrahim itu Arief Aiman berlari di kawasan tengah padang JDT sebelah tepi sebelum pentas menggelecek bola ke dalam kotak penalti lawan untuk menjaringkan gol keempat pasukannya. Malah dalam gerakannya itu dia melepasi dua pertahanan lawan sebelum tenang memperdayakan penjaga gol BJ Petum, Cechai Bedrum pada minit ke-92. Antara individu yang terpegun dengan jaringan itu adalah pemilik JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim yang dilihat tercengang melihat aksi superb Arief Aiman itu. Menerusi ulang tayang yang disiarkan oleh stesen TV Sosta, Tunku Ismail berdiri sambil menepuk tangannya sebagai tanda penghormatan buat pemain sayap skuad kebangsaan itu. Selain Tunku Ismail, peminat bola sepak tanah air turut memuji kelincahan pemain daripada produk-program pembangunan bola sepak negara yang dilabel Umpama Messi Jelmaan Malaysia. Pada perlawanan itu JDT menewaskan BJ Petum 4-1 untuk menduduki tangga ketiga kumpulan. Pelawat mendahului menerusi Igor Sagif pada babak pertama namun penyerang berbisa bergerusan De Silva menyumbang dua gol untuk JDT dan dua gol lagi dijaringkan Edric Dos Santos dan Arief Aiman. Walaupun menang JDT gagal melangkah ke pusingan berikutnya selepas menamatkan saingan di tangga ketiga kumpulan satu di belakang kawasaki frontal dari Jepun dan wakil Korea Selatan Ulsan Hyundai.